Ada jantungnya kolbu itu disebut Fuad, disebut Sir, disebut Ruh. Nah turunnya di mana ini? Turunnya pada Ruh. Lalu diterjemahkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW dari Ruh itu ke dalam kolbunya. Baik Bapak Ibu, jemaah subuh yang diberkahi Allah. Sebelum haji, sebelum Zul Hijjah barangkali, kita mungkin sebulan atau dua bulan sebelumnya kita mengkaji tentang sifat Allah yang ada dalam kitab Al-Fikhul Akbar. Sekarang kita akan membahas tentang hakikat Al-Quran dan kalamullah. Nah ini bagian salah satu bagian daripada pembahasan ulama-ulama dalam ilmu aqidah. Untuk sekedar mengingatkan, karena kitab ini jarang dibahas, Kitab Al-Fikhul Akbar, Fikih Akbar, itu ditulis oleh imam dalam mazhab fikih, imam pertama dalam mazhab fikih, itu Al-imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah ini wafatnya tahun 150 Hijriah. Maka secara masa beliau pantas disebut ulama-ulama salaf-ul-salaf. Cuma penulisan sejarah kajian salaf itu tidak adil. Imam Abu Hanifah justru tidak dianggap oleh sebagian orang yang hari ini mengaku bermanhad salaf sebagai ulama salaf. Malah mereka sebagian membuang nama Abu Hanifah. Ini menyedihkan. Ini tanda tidak konsisten dengan manhad salaf. Mungkin karena dulu ada konflik terjadi antara imam Abu Hanifah dengan beberapa ahli hadis lainnya. Tapi perlu digarisbawahi, imam Abu Hanifah ini ahli hadis. Dia punya kitab judulnya Musnad Abi Hanifah. Itu kitab ditulis jauh sebelum imam Bukhari lahir. Belum ada sahih Bukhari. Bukhari ini belum lahir. Dan ini nyambung dengan kajian yang di Sunda Kelapa. Saya mengkaji di sana risalah Tauhid yang ditulis oleh imam Junaid Al-Baghdadi. Al-imam Junaid Al-Baghdadi berguru kepada imam Abu Thawr. Abu Thawr berguru kepada imam Abu Yusuf Al-Hamadani, Muhammad Ibn Hassan Al-Shaibani. Mereka berdua berguru kepada Abu Hanifah. Jadi sanat akidah itu tidak lewat jalur imam Syafi'i. Tapi lebih kepada imam Abu Hanifah. Tapi bisakah lewat imam Syafi'i? Boleh. Imam Ash'ari belajar kepada Zakaria As-Saji. Zakaria As-Saji ini lebih tua dari imam Junaid. Beliau berguru kepada As-Saji berguru kepada Ahmad bin Hanbal. Ahmad bin Hanbal berguru kepada imam Syafi'i. Syafi'i berguru kepada Malik, Malik kepada Nafi'a. Nafi'a Ibn Umar, Ibn Umar dari Nabi SAW. Jadi boleh juga. Tidak ada masalah. Mas saya tidak mengurusi silisilah nasab. Yang saya urus dari dulu itu silisilah ilmu. Jadi kita tidak ada tekar-tekar sama orang urusan nasab. Itu urusan alis nasab. Kalau mas saya diskusinya, diskusi tentang nasab ilmu. Bukan nasab darah. Imam Abu Hanifah ini bahkan dituduh oleh sebagian yang tidak beradab dan tidak mengerti sejarah. Sebagai orang yang berakidah menyimpang disebut dengan aliran murjiah. Apa nama alirannya? Murjiah itu berlebihan sekali. Yang tepat beliau ini akidahnya ahlus sunnah. Bahkan disebut, boleh disebut Bapak Ahlus Sunnah barangkali. Salah satu tema yang sangat berat dulu. Yang menimpa para ulama. Maka sudah dirumuskan dengan secara detail oleh Imam Abu Hanifah. Oleh karenanya, ulama dari kalangan Hanafiyah. Jadi orang ikut Abu Hanifah disebut Hanafiyah. Jarang terlibat dan jarang terzolimi. Yang sering terzolimi itu kelompok-kelompok ahli hadis yang tidak mau membahas ini dengan detail. Seperti gerbongnya Imam Ahmad bin Hanbali. Itu disiksa, dibunuh. Bahkan ada namanya Al-Imam Al-Hafiz Ahmad bin Nasr disalib. Digantung disalib. Dan tidak diangkat sampai beberapa tahun. Itu cuma urusan apakah kalam Allah Al-Quran makhluk atau tidak. Jadi membahas ini, sekaligus belajar sejarah, bahwa pembahasan ini dulu pernah bersimbah darah. Dan itu bertahun-tahun. Lalu kenapa kita perlu membahas ini? Ini sebagai bentuk tanda cinta kita kepada ulama yang berhasil membahasnya. Dan keprihatinan kita kepada ulama yang dulu terzolimi karena mereka tidak membahasnya. Begitu. Jadi makanya saya masih bahas. Orang sering bilang ada kelompok keren namanya Mu'tazilah. Bapak Ibu, kita Mu'tazilah yang ada diterbitkan selama ini. Insya Allah saya baca lah. Biasa aja. Tidak seperti yang disebutkan orang. Dulu di kampus-kampus kalau orang mau nyeleneh, mau keren, gaya-gayaan mau jadi Mu'tazilah. Tapi saya tanya, kamu baca kitab Mu'tazilah yang mana? Satupun dia tidak pernah baca. Cuma habis baca buku Prof. Harun Nasution. Prof. Harun Nasution bukan seorang Mu'tazilah. Dia cuma menulis tentang Mu'tazilah dan terinspirasi. Dia Ahlu Sunnah. Dia murid Abah Anong. Ada bukunya tentang Torikat Qadiriyah Naqsybandia. Betul dia agak sedikit mengkritisi kelompok Ash'ariyah. Tapi dia tidak keluar dari Ahlu Sunnahnya. Dia tidak terakhir tetap menerima takdirnya. Semenjak saat itulah Uwin Yayen dulu dituduh ada pemurtadan. Ada kan dulu buku pemurtadan di Uwin Yayen. Itu konyol itu orang. Tidak mengerti apa-apa. Diskusi seperti ini biasa. Diskusi tentang masalah. Masalah begini itu biasa. Muncul aliran-aliran itu biasa. Jangankan di sini, di Al-Azhar, di Maroko, di mana-mana. Al-Azhar, Mesir, di Damaskus. Di satu kampus banyak aliran. Banyak dosen, banyak aliran. Tidak mesti satu aliran. Meskipun kampusnya kampus Ahlu Sunnah. Karena persoalan ini ada ulama yang selamat. Dan berdasarkan penelitian saya. Kebetulan dulu S3-nya saya nulis tentang sebagian kelompok yang mengaku salaf itu. Dan siapa saja yang pernah jadi korban karena tema ini. Jadi kelompok Mu'atazilah mengatakan kalam Allah itu berhuruf dan bersuara. Betul enggak? Bismillahirrahmanirrahim. Ada hurufnya? Ada suaranya enggak? Dibaca bersuara? Maka kata Mu'atazilah. Berarti kalam Allah Al-Quran itu dicipta. Bahasa Arabnya makhluk. Begitu. Ini pembahasan enggak nambah iman, enggak ngurangin iman. Tetapi ini membuat banyak ulama kita dulu disiksa. Maka Imam Bakillani ditanya oleh teman-temannya Ali Hadis. Setelah kejadian itu. Saabat setelah kejadian itu. Kenapa engkau membahas persoalan? Yang enggak nambah iman ini. Malah justru menggoyang iman. Apa jawaban beliau? Kalau kita tidak bahas, nanti ulama kita. Kalau tidak mau menjawabnya. Atau salah menjawabnya. Nanti disiksa lagi. Seperti dulu Ahmad bin Hambal disiksa. Insya Allah di Indonesia, negeri paling bebas untuk berpendapat. Paling bebas. Setahu saya, sorga kebebasan berpendapat disini. Bukan Saudi, bukan Mesir. Di Indonesia, ikut ikhwanul muslimin, baca maksurut, buku-bukunya. Boleh Pak. Kita nerbitin buku bebas. Bapak ke negeri sebelah. Belum tentu. Itu semua buku. Ada salah satu negara kita di jiran. Buku apa saja harus di stampel dulu. Maka enggak ada toko kitab di sana. Yang jiran satu lagi ada. Jiran satu lagi ada. Tapi ada yang sangat kritis sedikit. Langsung ditutup program-program pasca sarjana dia. Di Indonesia biasa saja. Dulu masih ingat Kulil Absor. Jil. Sebelumnya ada Nur Khalis Majid. Cak Nur. Dibiarkan. Kenapa dibiarkan? Saya tanya langsung di kampus itu. Prof. Dibada profesor-profesor yang mereka menjabat. Kenapa? Ini dibiarkan. Terus ada yang ekstrimnya juga dibiarkan. Jadi ada yang anti-jenggot. Ada yang berjenggot. Ada yang jingkrang. Ada yang anti-jengkrang. Itu dibiarkan ngajar di kampus. Jawabannya sederhana. Kami mesti mengimbangi dua kutub ini. Al-Razi. Kalau tidak, kalian tidak akan bisa mencicipi di luar sana. Sekaranglah masa mencicipi di kampus. Kalau ke dunia kampus, jangan bawa kebab murtad. Tidak murtad. Itu tidak nyambung. Itu orang. Ilmuwan itu mesti punya penemuan yang berbeda dengan ilmuwan sebelumnya. Kadang-kadang dalam penemuan prosesnya itu, dia dianggap nyelneh oleh orang lain. Dan itu normal. Imam Abu Hanifah ini salah satu orang yang dianggap nyelneh di zamannya. Coba bayangkan Bapak Ibu. Di zaman itu tidak ada yang berani pakai analog kias. Orang kalau zakat, mesti pakai kurma. Mesti pakai gandum. Tiba-tiba beliau mengeluarkan wacana. Nabi SAW baru seabad wafat. Baru seabad. Kalau sekarang mungkin oke. Kata Imam Abu Hanifah, kita berzakat dengan yang senilai dengan kurma. Dengan yang senilai dengan kurma atau gandum. Yang senilai ini bisa duit, bisa benda yang sejenis atau yang beda jenis. Kalau orang sekarang ditanya, pilih duit atau beras? Pilih mana Bapak Ibu? Fulus atau urus? Urus itu beras. Fulus. Tuh kan cinta fulus. Imam Abu Hanifah, karena ngomong begitu, langsung disebut ulama zindik. Dituduh oleh Ali Hadis dari kota sebelah. Beliau ini kotanya Kufah. Sedangkan yang di sebelah namanya Basrah. Orang-orang kata Basrah mengatakan, Abu Hanifah ini orang sesat. Dialah kotoran bumi. Siapa yang ngomong? Teman-teman dia sesama ahli hadis. Tapi teman-teman yang ngomong ini gak masyur sekarang. Tapi di zaman itu masyur. Saya gak usah sebut namanya. Karena emang gak masyur. Yang Allah masyur kan siapa? Imam Abu Hanifah yang di kafirkan, yang dibenci di zaman itu. Imam Abu Hanifah, di saat semua orang daftar jadi PNS. Semua orang ingin ulama-ulama ini berlomba, mau jadi hakim agung. Jadi anggota MUI. Jadi dosen. Beliau gak mau. Datang khalifah kepada dia, lalu siksa. Kamu kalau gak mau jadi hakim agung, saya siksa. Ada ulama begitu Pak sekarang? Kamu kalau gak mau jadi penasihat presiden, saya siksa. Ada begitu. Gak mau jadi hakim agung, saya siksa. Gak ada sekarang ulama begitu. Abu Hanifah yang berani. Kata beliau, ilmu dan politik kekuasaan tidak pernah bertemu kawan. Kamu saksikan nanti. Ilmuku Allah kekalkan. Sedangkan kekuasaanmu tidak benar. Khalifah yang menjarakan dia, gak disebut-sebut kecuali cuma di kitab tarikh ulafa. Atau di kitab siksaan annyaya terhadap Abu Hanifah. Tapi gak ada orang bahas tentang kejayaan masa khalifah bulan. Gak disebut. Yang disebut hari ini Imam Hanafi. Imam Abu Hani Hanifah. Kita beruntung, Bapak Ibu, ini sebelum ada nama Ash'ariyah. Ini belum ada maturidiyah. Belum ada nama salafiyah. Beliau sudah menulis kitab. Al-Fikhul Akbar. Sampailah beliau pada tema, apakah Quran kalam Allah yang ada ditulis di dalam Musaf itu makhluk atau tidak? Kita baca ya. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya kita kirimkan Al-Fatihah itu dari kita sendiri. Itu baginda Rasulullah SAW. Untuk Al-Imam Sidna Abi Hanifah. Al-Fatihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. Al-Fatihah. Lembaran-lembaran yang kemudian sudah disatukan disebut Musaf. Maktubun. Ditulis. Wafilkulu bimahfuz. Di dalam kolbu itu dihafal. Maka tadi imam kita. Ini PT.IQ apa bukan? Betul? Ya. Saya tahu bacaan orang PT.IQ saya. Pernah ngajar. Tiga tahun saya di PT.IQ ya. Rata-rata khas begitu. Di kolbu mahfuz. Apa arti mahfuz? Kita nyebutnya dihafal. Hafal itu bukan bahasa Indonesia. Hafal itu bahasa Melayu. Yaitu hafaz. Maka sampai hari ini di Malaysia. Orang masih menyebut menghafaz Quran. Kita zuhur jadi luhur. Sombayang lohor. Z menjadi l. Jadi hafaz menjadi hafal. Yang tepat sebenarnya apa? Hafaz. Wufilkulu bimahfuz. Dimanakah Quran dihafal? Ini misterius sebenarnya. Dimana pak? Di dada atau di kepala? Kenapa ada Abdul Ibnul Muljab? Tidak mantas dari sebut Abdul Rahman. Ibnul Muljab dihafiz Quran tapi bunuh Sayyidina Ali yang juga hafiz Quran. Berarti hafiz Quran itu ada yang baru sampai di kepala belum menetes ke dalam kolbu. Belum tembus ke dalam kerongkongan mereka apalagi ke dalam kolbu mereka. Begitu kata Nabi SAW. Wufilkulu yang tempat itu di dalam kolbu dia dihafazkan. Jadi bacaan beliau itu coba ganggu fikirannya pasti salah. Ngerasa kagum jadi kita. Bacaan saya bagus ya. Sudah salah nanti itu. Wa ala al-alsuni maqru. Quran itu sampai di lisan. Al-sun, jama' dari lisan. Maqru dibaca. Wa ala al-Nabi SAW munazzal. Dan diturunkan kepada Nabi SAW. Tapi kata beliau ini berbeda dengan guru Imam Bukhari yaitu Ahmad bin Hanbal. Muridnya Imam Syafi Hanbali. Beliau ini Imam Abu Hanifah yang sedang disebut Hanafi. Mengatakan Qurannya tidak makhluk. Tapi coba kalau dibaca. Bismillahirrahmanirrahim. Maka suaranya, suara itu muncul dari makharjul huruf. Tempat keluar huruf. Dia dicipta. Qurannya tidak dicipta. Gitu. Untuk apa bahas begini penting gak? Dulu penting. Sekarang mungkin orang udah ngerasa penting. Allah itu punya sifat. Punya beberapa karakter. Salah satunya sifatul kalam. Berbicara. Sifat kalam ini apakah dicipta pada diri Allah. Atau muncul tidak dicipta dari diri Allah. Dari zatnya Allah. Itu pertanyaan orang dulu. Lalu mereka berimajinasi. Dalam imajinasi inilah mereka bertengkar. Kalau Mu'tazilah mengatakan Quran itu makhluk. Berarti makhluk ada di dalam zat yang khalik. Berarti masuk ciptaan ke dalam zat. Itu mustahil. Allah ini kan qadim. Maha pencipta. Tidak mungkin maha pencipta. Dia bersatu dengan yang dicipta. Kalau ada ciptaan nempel pada yang mencipta. Ini mustahil. Itu perdebatannya dulu. Akhirnya Mu'tazilah ngomong apa? Mu'tazilah ini gak mau disebut Mu'tazilah. Mu'tazilah maunya disebut Ahlul Tauhid wal Adal. Jadi kajian Tauhid itu bukan trennya salafi atau asyari atau maturiti. Awalnya. Kajian ini awal-awal kali dimunculkan oleh kelompok Mu'tazilah. Kelompok yang ternyata tidak termasuk kelompok Ahlu Sunnah wal Jamah. Lalu beliau mengatakan lafzuna bil Qur'an makhluk. Kalau kita baca Qur'an, bacaan kita itu makhluk. Tapi Qur'an yang kita baca bukan makhluk. Gimana cara memahaminya? Coba baca nama Allah. Allah. Lafz ini makhluk gak? Lafz ini ada awal-akhirnya gak? Ciri-ciri makhluk itu ada awal dan akhirnya. Kalau Allah tidak berawal, tidak berakhir. Apakah perhatikan? Lafz Allah bukanlah Allah. Coba tulis. Ada lafz Allah. Lafz itu lafz aja tulisan. Tulisan itu ciptaan. Yang punya nama, yang kita maksud dari lafz Allah itu bukan ciptaan. Tapi pencipta. Munir yang hilangnya itu. Ustaz Budi. Kita tulis Budi. Tulisan Budi dengan yang punya nama Budi beda gak? Faham maksudnya? Jadi tulisan Quran, lafz Allah dengan Allah sendiri beda gak? Namun coba nama Ustaz Budi ditulis di Baliho terus dicoret orang. Sedih gak Ustaz? Sedih. Saya masih ingat dulu Ahok di demo, foto dia terus dikasih coret X. Dia melihat waktu mau sidang dia nangis. Sedih dia melihat itu. Apa hubungannya foto nama dengan orangnya? Foto itu simbol yang berkait dengan nama itu suatu hafz yang berkaitan dengan yang punya makna. Itu sebabnya Allah berkalam, Aku mempersamai hambaku jika dia sebut-sebut namaku. Walaupun nama itu bukan Allah, tapi nama itu tidak ada kecuali berkaitan dengan Allah SWT. Gimana Bapak Ibu? Panas pala. Tapi bisa diikuti. Yang penting bisa diikuti. Di masjid-masjid di Damascus, itu masjid umum, masjid jamiah, orang bahas begini. Di surau-surau, itu orang bahas-bahas begini. Jangan ngomong gini, pembahasannya berat. Otak kita ini lebih besar dari kitab. Insya Allah sanggup. Kita pelan-pelan. Biar Bapak Ibu menghargai ulama, pembahasan mereka berat, karena pembahasan ini mereka berdarah-darah dulu. Berdarah-darah dulu. Tidak mesti paham, yang penting ikutin saja. Emang ribet ya. Saya yakin ada yang pernah mengkaji ini. Ada yang pernah bahas bukunya mungkin barangkali. Anggap saja ini kita sedang masuk ke kitabnya langsung. Ini sangat masuk akal sebenarnya. Kalau kita nulis Quran, kalam Allah tidak mahluk. Tapi kalau kita tulis kertasnya mahluk tidak? Tintanya mahluk tidak? Mahluk. Tapi bagi Imam Ahmad bin Hambal. Apa kata Imam Ahmad? Kamu bilang Quran tidak mahluk, tapi kalau bacaannya mahluk. Inti ahli bid'ah. Kata siapa? Imam Ahmad bin Hambal. Makanya murid-murid Imam Ahmad bin Hambal pecah. Tengkarlah antara murid senior namanya Zuhli, Muhammad Zuhli, dengan yang junior namanya Bukhari. Tapi lebih mahasur Bukhari. Irilah sang senior yang juga menjadi guru juniornya. Maka dia provokasilah orang-orang untuk membenci Imam Bukhari. Terjadilah kekacauan dulu beberapa kali ya. Bacaan kita terhadap Quran, si bacaannya mahluk, Qurannya tidak. Itu sebabnya Bapak Ibu, bacaan kita diberi pahala. Karena itu usaha kita. Benar gak? Bapak Ibu usaha gak? Seandainya bacaan kita ini gak mahluk, berarti bersatulah lisan kita dengan Allah. Mungkin gak? Itu mustahil. Wal-Quran gairu mahluk. Wa maa zaqar Allah ta'ala fil-Quran hikayatan an Musa wa gairihi min al-anbiya alayhimu s-salatu wa s-salamu an Fir'auna wa iblisala anhum Allah. Fa'inna dhalika kullahu kalamullah ikhbaran anhum. Ketika Allah menceritakan di Quran tentang para nabi, tentang Fir'aun, tentang iblis, tentang kisah-kisah apapun, ibaratnya itu, dari sisi Allah itu tidak mahluk. Tapi yang diceritakan makhluk. Wa kalamullah ta'ala wa kalam Musa wa gairihi min al-mukhlin makhluk. Wal-Quran. Begitulah sampai terakhir, dan belum katakan, fa'huwa qadimun la kalamun. Yang qadim itu kalam Allah, bukan kalam makhluk. Jadi Imam Abu Hanifa mengajarkan, kita mesti buat detail ini. Jangan dijadikan kalamnya umum. Ketika Imam Ahmad bin Hanbal, nah ini tadi Abu Hanifa, Ahmad bin Hanbal yang disebut Imam Hanbali, orang awam menyebutnya Hanbali. Tapi sebenarnya secara kaedah, yang tepat, Imam Ahmad bin Hanbali. Hanbali nama mazhabnya. Beliau ini ditanya oleh Qadi. Qadi itu namanya Al-Qadi Ibn Du'ad. Ini Qadi yang jahat sekali. Dari dulu ini Qadi yang jahat. Apa kata dia? Hei Ahmad, menurut kamu Al-Quran itu makhluk atau bukan? Lalu Imam Ahmad diem. Diem aja. Karena menurut Imam Ahmad bilang iya salah, bilang tidak salah. Bilang iya kafir, bilang tidak bid'ah. Bilang iya kalam Allah itu makhluk kafir. Kalau bilang tidak. Seperti Imam Abu Hanifah kan mengatakan alam Allah tidak makhluk. Nabi, sahabat tidak pernah bahas. Karena Nabi dan sahabat tidak pernah bahas, maka ini termasuk bid'ah. Menurut Imam Ahmad bin Hanbal. Akhirnya beliau disiksa. Beliau disiksa, beliau masuk penjara, dan tidak hanya sekali. Habis beliau masuk lagi Imam yang lain, Imam yang lain, Imam yang lain, dan satu dua ada yang dibunuh. Maka beliau mengatakan, kita mesti perjelas pembahasan ini. Lalu disampaikanlah oleh beliau ayat وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمَا Allah berbicara kepada Musa تَكْلِيمَا betul-betul dengan kalam. Nabi Musa itu makhluk bukan? Ada hadis Al-ulama' warasatul al-ulama' pewaris para Nabi. Maka siapa saja yang mewarisi rohani Nabi Musa, pasti rohaninya diajak bicara oleh Allah SWT. Sampai hari ini. Dulu orangnya adalah siri Naumah. Kata Nabi SAW setiap umat itu ada muhaddasun, ada yang diajak bicara oleh Allah. وَإِنْكَنَ مِنْ أُمَّتِي لَكَنَ عُمَرِ Di antara umatku Umar lah dia. Bukan berarti sahabat yang lain tidak. Tapi ini ciri khas Sayyidina Umar. Itu sebabnya Sayyidina Umar ini mirip sekali dengan Nabi Musa. Keras. Ini ayat An-Nisa, surah An-Nisa ayat 164. وَقَلَّمَ اللَّهُمُّسَةً تَكْلِيمًا Bapak, Ibu Allah itu bukan benda. Kita sudah jelaskan di awal. Masih ingat? Bukan benda ya. Allah itu mahasuci dari semua bayangan kita tentang benda. Maka jika dia berkalam Allah berkata-kata kata-katanya juga bukan benda bukan makhluk. Pada diri kita ini tubuh ini ciptaan Allah. Kolbu dicipta Allah. Dicipta pakai kun. Maka tubuh ini tidak akan mampu menerima kalam. Kalam Allah tidak mampu. Hancur. Maka di bagian manakah dalam diri ini Allah berbicara? Di bagian yang tersebut syaih manfuh. Kalau syaih makhluk tidak mungkin. karena Al-Quran kalam Allah tidak pada diri Nabi ini. Tubuh Nabi itu ciptaan. Tidak mungkin kalam Allah masuk ke dalam ciptaan tubuh Nabi. Terus ke mana-mana bagian apa turunnya kalam Allah itu? Disebutlah oleh para ulama kita turunnya kepada ruhani Nabi SAW. Ruhani ini itulah jantung itu ada sebutan jantungnya badan itu kolbu. Kolbu itu jantung. Ada jantungnya jiwa. Kolob juga. Ada jantungnya kolbu itu disebut fu'ad disebut sir disebut ruh. Turunnya di mana? Turunnya pada ruh. lalu diterjemahkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW dari ruh itu ke dalam kolbunya. Baluh menjadi Quran. Maka perdebatannya sekarang apakah huruf itu dari Nabi atau dari Allah SWT. Perdebatan itu panjang dalam kitab Itkan. saya kebetulan juga ngajar ini di kampus Pasca ini. Perdebatan orientalis tentang ilmu Quran ini seperti apa. Sampailah pembahasan itu. Ternyata ulama kita berbeda pendapat mengenai apakah Nabi yang membahasakan Quran atau Allah sendiri. Pendapat yang paling kuat ini jumhur ahli sunnah bahwa lafaz Quran itu dan maknanya semuanya dari Allah SWT. Tapi jangan heran kalau ada yang mengatakan tidak begitu. Paling nanti dituduh haliran apa. Kita mengatakan seperti tadi. Quran-nya lafaznya dari Allah. Kalau pada diri Nabi SAW tempatnya di situ. Kalau pada Luh Mahfuz bagaimana? Jadi kemudian Imam Ash'ari setelah beliau ini mengedepankan penyelesaian. Yang tidak selesai di zaman Imam Ahmad yang membuat Imam Ahmad disiksa. Apa itu? Ada kalam yang dari dalam diri Allah dalam zat Allah kalam ini tidak berhuruf tidak bersuara dan tidak dicipta. Inilah yang langsung masuk ke dalam ruhani Nabi SAW. kalam yang ini tidak perlu Jibril. Tidak perlu Luh Mahfuz. Makanya Sayyidina Nabi SAW Fikulli Saatin Fikulli Saatin Di setiap saat Fikulli Lahwa Di setiap waktu bergerak itu mendapatkan kalam dari Allah SWT di dalam apa? Di dalam ruhnya. Oke? Tapi ada kalam yang kemudian Allah turunkan kepada Luh Mahfuz. Jadi ada namanya tadi kalam nafsi kalam zati turun kepada zat kolbu Nabi Muhammad SAW. Ini tidak berhuruf tidak bersuara. Lalu ada kalam disebut kalam lafzi atau khariji. Kalam yang kemudian Allah tajallikan Allah manifestkan dalam bentuk huruf dan suara. Maka ada tulisannya di Luh Mahfuz dibaca oleh Sina Jibril ada suaranya dibawa turun. Itulah yang kemudian dibaca malam malam Laylatul Qadar Iqra surat Al-Alaq itu berhuruf dan bersuara. Tapi huruf dan suara itu berkait dengan yang ada di kolbu Nabi Muhammad SAW dalam ruh Nabi SAW. Lalu beliau tutup dengan kalam lam wakadkan Allah ta'ala mutakalliman walam yakun kallama Musa. Allah itu sebelum berbicara kepada Nabi Musa sudah bersifat mutakallim. Apa maksudnya? Kita ini lahir dulu gak bisa ngomong terus diajarin ngomong baru bisa ngomong. Kalau Allah tidak berawal maka lam yazal mutakalliman dia senantiasa berkalam karena hukum waktu tidak berlaku pada Allah SWT. Ruh kita juga tidak berlaku padanya hukum waktu tapi ruh bukanlah Allah dia hanyalah hambusan Allah SWT. sebelum Allah mencipta alam Allah sudah disebut mencipta pada masa azali jadi kalau orang sebut apa yang disebut azali sering dengar azali azali itu fase praalam fase praalam belum ada alam adakah waktu saat itu ada sang waktu yaitu Allah SWT jadi Allah itu disebut juga sang waktu jika disebut waktunya waktu apa itu disebut waktu azali tapi ulama kita ada yang tidak menyebut itu waktu maka bagi saya waktu itu time itu ada time kecil setelah alam dicipta ada time besar sang waktu itu sendiri itu Allah SWT itu sebelum alam dicipta belum ada aras belum ada loh mahfuz belum ada langit belum ada bumi belum ada Nabi Muhammad s.a.w. Allah sudah disebut mencipta walaupun ciptaannya belum ada kita kita belum ada Nabi Adam belum ada Allah sudah disebut pencipta Allah Allah khalikul bari'ul musawwir khalik bari'ul musawwir tidak ada yang serupa dengannya sesuatu pun bahawa khalikul musawwir nah ini penting jadi Allah berkalam Nabi Musa dengan kalam apa Allah hanya tetap di dimensi azaliahnya Nabi Musa dengan tubuhnya yang tubuh makhluk tapi beliau kan punya ruh Allah berkalam ke dalam ruhnya nah ini bisa jadi yang bisa menyelesaikan bab ini bukan ahli kalam tapi ahli tasawuf ahli tasawuf ahli sunnah wal jama' ahli kalam panas-panas kepala ahli tasawuf mengatakan kalian ini noraknya saya setiap hari merasakan ilham itu kata ahli-ahli tasawuf ahli-ahli zikir ahli kalam masih debat mereka bilang bagi kami ini sesuatu yang real jika ulama' dapat ilham Nabi dapat wahyu wahyu dah gak ada lagi sudah selesai wahyu syariat lalu beliau menyebutkan di bagian sini Allah berbicara pada zatnya tanpa huruf tanpa alat imamnya salafi namanya siapa Ibnu Taimiyah kita ingat Ibnu Taimiyah gelarnya Syekhul Islam rahimahullah wa ghafarallahu apa kata dia dia nuduh imam ash'ari dan ash'airah ash'airah itu separuh muqtazilah separuh sesat itu sholat apa pak Ibnu Taimiyah nuduh ash'ari separuh sesat dalam bab sifat tapi Ibnu Taimiyah dalam bab kalam kalam ini juga sifat Allah juga separuh muqtazilah ini saya sebut dalam buku saya tentang teologi muslim yang mau berpanjang-panjang silahkan baca di situ di bab 5 apa kata imam Ibnu Taimiyah saya masih menyebut dia imam karena imam siuti masih sebut dia imam Ibnu Hajar masih sebut dia imam tapi tidak semua kata imam mesti ikuti karena imam bukan nabi yang wajib ikuti siapa nabi kata Ibnu Taimiyah rahmatullahi wa ghafarallahu Allah itu berbicara dengan huruf dan suara lalu ditanya oleh muridnya apa buktinya wahai Tuhan Syekh jawaban dia coba kamu baca Bismillahirrahmanirrahim sampai ujung minal jinnati wannas ada suaranya kah? ada kata muridnya ada hurufnya kah? ada sanggupkah kalian memisahkan hurufnya dengan suaranya dengan Qurannya? muridnya bilang laku pikiran ya sudah berarti kalam Allah itu qadim 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 tidak dicipta dan dia berhuruf dan bersuara ini siapa yang berkalam? Ibnu Taimiyah imamnya Salafi saya gak tau Salafi yang hari ini imamnya begitu pak sepertinya Salafi hari ini gak bahas ini atau gak ngerti semua sekali mungkin mungkin barangkali antara duanya itu perdebatannya gak nyambung gitu kenapa kata imam Abu Hanifah? wal huruf makhlukah Ibnu Taimiyah wafat 728 abad ke-8 Hijriya imam ini wafat 150 mana yang Salaf? Salaf itu tiga abad pertama mana yang Salaf? kitab ini Abu Hanifah atau Ibnu Taimiyah? jadi kalau ikut Salaf ikut Ibnu Taimiyah atau ikut Abu Hanifah? yang tepat yang mana? kalau mau ikut Salaf ikut Ibnu Taimiyah atau ikut Abu Hanifah? akidah ibnu Taimiyah mengaku akidah dia Salaf dia abad ke-8 bukan tiga abad pertama sedangkan imam abad ke-2 yang wafat 150 berarti abad ke-2 yang masanya dekat kepada Rasulullah jarak dia dengan Nabi cuma satu atau dua orang mengatakan apa? Quran itu kalam Allah itu tidak berhuruf tidak bersuara tapi kalau sudah masuk mushaf baru berhuruf dan bersuara mushafnya yang ber yang makhluk suara kita yang makhluk bacaan kita yang makhluk Quran yang tidak makhluk bisa medain maka Bapak Ibu jangan pernah ngomong ini Quran itu dicetak itu tidak bagus ini adab kalimat ini bagaimana? mushaf Quran dicetak karena Quran tidak bisa dicetak Quran itu kalam Allah ada pada zat Allah tidak berhuruf tidak bersuara tidak bisa dicetak bisa medain tapi kalau kita husnuzon kalau orang maksud Quran maksud dia Quran itu mushaf atau sifat kalam kalau maksud dia mushaf dia dicipta kalau maksud dia suara dan huruf maka diciptaan tapi jika maksudnya kalam Allah dia bukan bukan ciptaannya maka yang afdal kalau nyebut Quran sebut kata mushaf Quran buku Quran lembaran Quran hindari hanya Quran jadi para ulama kita sebagian mengatakan makruh memutlakan lafaz Quran yang tidak pakai kalimat depan dan belakang wahuwa syai'un la kal asya' Allah itu syai' sesuatu yang wujud tapi beda dengan semua wujud tapi Ibn Utimiyah lain lagi ngomongnya Allah tidak pernah ngomong di Quran hurufnya jisim atau tidak perbuatannya jisim benda atau tidak dan juga tidak pernah menolaknya tidak pernah menerimanya jadi dia mengikuti Imam Ahmad cuma dilebarin kemana-mana ini bagian terakhir makna sesuatu pada Allah bahwa Allah itu ada tapi adanya bila jismin Allah itu bukan benda bukan juga jauhar jauhar itu kalau sekarang ada benda di bagi satuan terkecilnya disebut apa dalam ilmu kimia apa atom 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 kan bisa dibagi lagi satuan terkecil dari atom itu itu disebut dengan jauharul fort yang gak bisa dibagi-bagi Allah itu bukan juga atom bukan juga energi yang mengalir begitu bukan proton apa proton nama mobil Malaysia wala arot apa arti arot coba lihat muka saya kelihatan ini muka disebut sawah mateng hitam putih gelap yang mana nyebutnya apa putih 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 seperti ini ini putih ini oke sebut muka saya putih beda dengan putih ini beda dengan putih apa lagi buku ini putihnya beda lagi jadi putih itu dengan benda putihnya itu beda putih itu arot keterangan kondisi yang melekat pada benda oke jadi kertas putih dengan putih lain kertas putih dengan putih lain coba ibu-ibu wajah cantik wajah dengan cantik lain gak bapak-bapak masih ganteng gak nih bangun subuh ini yang bangun subuh ganteng semua ya bapak-bapak ini tampan wajah tampan wajah ibu cantik tampan cantik itu disebut arot kondisi lagi sehat apa sakit semuanya sehat apa sakit tubuh kita disebut jisim jisim tubuh benda kondisinya sakit dan sehat disebut arot tubuh kita ini terdiri dari banyak sel banyak atom maka yang disebut jisim kumpulan jauhar ini rumusnya biar gak hanya kami di kampus dan pesantren yang ngomong ini coba ini tubuh tubuh kita banyak sel bukan banyak atom atom ini padanannya jauhar apa bahasa arabnya jauhar ini juga berarti mutiara atau artinya inti juga diartikan zat disinilah kelirunya alfarobi alfarobi ini pernah mengatakan jauharullah padahal yang benar zatullah pernah dengar filosof namanya alfarobi ya filosof pertama yang berbicara lantang alfarobi ini keliru menyebut jauharullah jauharuhu yang benar zatullah atau zatuhu nah beda-beda istilah karena jauhar itu satuan terkecil yang gak dapat terpisah disebut jauharul fak digabung digabung namanya jisim benda maka mikroba yang kecil itu sudah boleh disebut kecil jisim akita ini sudah berapa ada tanah banyak sekali sel dalam tubuh ini dan kita ini disebut jisman kenapa pembahasan ini perlu supaya orang tidak membayangkan Allah itu terdiri dari banyak struktur itu maksudnya nanti orang bayangin Allah itu adalah lapisan satu lapisan dua itu bukan kan ada yang bayangin Allah tinggi bener kan dan sekarang dia katanya ada di aras kakinya di kursi jangan-jangan dulu di masjid ini pernah ada yang ngomong begitu perasaan sih kayaknya ada deh kaki Allah di kursi ya salam disebut pakai kaki emang ada ayat yang menyebutkan rijulullah kaki Allah ada gak kalau kodam ada di hadis tapi orang lupa Allah itu bukan benda maka kalau disebut tangan disebut telapak disebut apapun itu bukan benda yang begini gak bisa dibayangkan sama sekali wala arad wala arad berarti Allah itu bukanlah sesuatu yang sifatnya kondisi atau sifat wala had Allah itu tidak berbatas nah Bapak Ibu ngomong gak berbatas ini itu sempat ada Imam Ahlu Sunnah diusir dari kampungnya ada seorang Imam Ahlu Sunnah namanya Ibn Hibban Ibn punya kitab judulnya Sahih Ibn Hibban dia tulis kitab Al-Maturukin orang-orang yang hadisnya ditolak ditinggal dalam bukoddimah dia mengatakan Allah Maha Suci daripada batas tersebarlah kitab itu di kampung dia terlihat di kampungnya sedang berkembang ajaran kelompok yang sekarang ekstrim itu akhirnya beliau diusir dari kampungnya dimana kampungnya daerah-daerah yang sekarang kita lihat ini sekitar kurasan Afganistan itu ini dari dulu itu negeri konflik apakah di Iran-nya atau di Afganistan-nya urusan begitu konflik main usir-usiran jangan sampai masjid ini nanti juga merekam nyejak seperti itu urusan-urusan begini itu bisa diselesaikan ini itu boleh dibahas boleh gak dibahas kalau potensi konflik harus dibahas tapi karena requestnya mau ngaji akidah halus sunnah ya saya bahas saja ini semoga paham gak paham hari ini paham besok kan bisa diputar lagi kajiannya kalau beliau menyebutkan walal niddalah jadi Allah itu tidak ada batas tidak ada lawannya ini Bapak Ibu Ibn Timiyah itu punya murid Ibn Qoyim Ibn Qoyim punya murid namanya Ibn Abil Izz Al-Hanafi kitabnya ini diajarkan di dulu di pesantren saya tapi sudah diganti karena saya usulkan kepada pihak pesantren ganti ini kitab berbahaya masih diajarkan di Lipia masih diajarkan di Muntas Madinah namanya syarah tahawiyah Imam Ibn Abil Izz jadi ketiga Imam Tahawi Tahawi ini sudah saya terjemah dan saya ulas buku kecil Ta'alallah anil hudud wal ghayat Allah Maha Suci tidak boleh disebut ada batas dan ujung kata Imam siapa? Imam Tahawi Imam Ahli Sunnah Imam Salafus Salih lalu oleh Ibn Abil Izz berarti dia murid dari muridnya Ibn Thimiyah karena dia mengikut Ibn Thimiyah Ibn Thimiyah merekomendasikan satu imam tapi dia terjebak aliran Tajisin namanya Uthman bin Sa'id Darimi apa kata dia? siapa yang menolak bahwa Allah ini punya hat punya batas maka dia menolak Quran jadi imam belakangan mengaku Salah menentang akidah imam Salaf itu sendiri maka Bapak Ibu kalau ada orang mengklaim akidahku paling benar akidahku paling Salaf itu mesti di crosscheck kembali belum tentu sebenarnya saya tidak mau mengatakan akidah saya paling Salaf juga gak mau mengatakan akidah saya paling benar tapi saya sedang berusaha mendekatkan diri kepada Allah yang maha benar dengan silsilah keilmuan dari guru-guru kita yang mereka mengetahui jalan kebenaran dan insya Allah kita gak akan merasa paling benar merasa paling benar itu sombong dan syirik khafi itu yang membuat orang bertengkar kalau bagi kita ada orang merasa paling benar ya sudah ambil kita gak mau ambil itu haknya Allah subhanahu wa ta'ala dan Allah mengatakan al-kibriya u-ridai merasa sombong merasa paling benar menolak dari yang lain itu u-ridai itu selendangku syalku berarti yang coba-coba ambil dari Allah Allah biarkan gak orang itu Allah gak akan biarkan maka orang-orang yang merasa paling benar kami yakin Allah akan cabut nur dari kolbunya yang ada nanti nar maka orang ini kalau berbicara pasti ujaran kebencian merasa paling benar walaupun ngakunya ahli sunnah bahkan ngakunya asyariah bahkan ngakunya bertariqah bahkan ngakunya syafi'i kalau sudah merasa paling benar sama saja jadi jangan terjebak oh ustaz kita ini bermazhab syafi'i kita ini merakidah syari'i kita bertasawuf ghozeli berarti kita benar gak begitu kita sedang berusaha mencari mendekat kepada kebenaran barangkali itu Bapak Ibu kajian kita mengenai kitab akidah salah satu kitab akidah tertua dalam sejarah Islam paham tidak paham saya hanya bermohon kepada Allah semoga Allah menghargai usaha kita untuk menalahah kembali ilmu-ilmu yang pernah ia turunkan kepada hambanya kekasihnya walinya bernama Al-Imam Al-Azam Abu Hanifa mari kita tutup dengan doa Bismillahirrahmanirrahim Allah Merahmanirrahim Ya Karim Ya Azim Ya Man Laisa Khamislihi Syait Ya Man Laisa Lahu Kufwan Ya Allah Yang Maha tidak tergambarkan dalam pikiran kami Yang Maha Sempurna sehingga tidak ada satupun yang mampu mencapainya Nas'aluka Ya Allah Antusallia Ala Sayyidina Ahmad Akmali Khalkika Ya Allah Sampaikanlah salam kami kepada hamba engkau yang paling sempurna engkau ciptakan tapi masih merasa dirinya bersalah masih minta ampun kepada engkau Sampaikanlah salam kami kepada beliau dari diri kami yang hina kepada diri beliau yang mulia dari kolbu kami yang gelap ini kepada kolbun yang bercahaya Wala alihi wa sahabi jema'in begitu juga Ya Allah limpahkan salawat dan salam kepada keluarga keluarganya zuriat zuriatnya sahabat sahabatnya dan ulama ulama kewarisnya dan juga semua umatnya sampai akhir zaman Allah Ya Allah Ya Allah kami memohon istiqamahkan kami dalam jalan kebaikan meskipun kami tidak pasti benar Ya Allah tapi takdirkan jalan kami ini selalu mendekat kepada engkau yang maha benar Allahumma Ya Allah Nawirkulu Bana Binuri Ma'rifatik Ya Allah diri kami penuh dengan kejahilan maka terangilah kolbu dan pikiran kami dengan ilmu mengenal engkau Ya Allah yang maha membolak balik hati hati kami selalu berubah hati kami selalu tidak stabil Ya Allah tidak istiqamah Ya Allah maka dengan rahmat dan kebaikan Ya Allah jadikanlah kolbu kami tetap merasa ditatap oleh engkau tetap merasa disayangi oleh zat Allahumma Ya Allah nas'aluka khairah hadhal yaum Ya Allah kami memohon kebaikan hari ini kebaikan yang terdapat di dalamnya dan kebaikan setelahnya dan kami bermohon lindungi kami dan semua yang hadir dan mendengarkan kajian ini dari keburukan yang engkau tetapkan pada hari ini dan keburukan yang ada dalamnya dan setelahnya Allahumma dalam keadaan telah membayarkan semua hak-hak orang-orang yang lain yang pernah kami ambil Rabbana atilah bidunni hasanah wa fil-akhruti hasanah wa kinadu benar salallahu ala sayyidil wujud sayyidil qawnein sayyidina ahmad walalai wasabi jema'in walhamdulillah rabbil alamin barangkali barangkali itu bapak ibu yang dapat kami sampaikan semoga Allah ridha dengan kajian kita dan kehadiran kita wa sallallahu ala sayyidina muhammad subhanukallah ma'ubihamdika syadu'an la ilaha ila anta asawfurika wa sallam